Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan selamat siang Sobat Tani Saya dari Pak Rudin ini Kepala Balai Besar Pengkajian Sementara berada di Desa Purwabakti Kecamatan Pemijahan Kabupaten Bogor Jawa Barat Dan ini saya bersama-sama teman-teman Kelompok Tani Jaya Bakti Kemudian juga hadir juga Pak Dede ya selaku penyuluh Yang mana merupakan BPP wilayah Cibubulan Kita sekarang ini ketemu Sama Pak Handi selaku ketua Kelompok Taninya Dan juga Pak Dede Karena ini merupakan suatu kawasan Di dataran menengah Karena sekitar 700 meter Dari permukaan laut Atau DPL Saya kira ini tertantang juga gitu Dengan kondisi topografi Dengan kemiringannya yang Ya cukup tinggi ya Tetapi Teman-teman disini Tidak putus asa gitu Harus mengembangkan Karena padi Merupakan suatu bahan pangan Ataupun komunitas strategis Yang harus dikembangkan Meskipun cukup tertantang Dengan kondisi alam Yang sangat ekstrim ya Dengan kemiringan-kemiringan Tadi kita lihat Di jalan itu Dengan kontur yang kemiringan Berterap-terap begitu Dan 1 hektur itu Bisa sampai 10 kotak gitu Luar biasa Tapi ya saya kira Kekayaan alam disini Yang jelas airnya cukup banyak gitu Cukup tersedia Sehingga teman-teman disini Sudah mengembangkan Pertanian mengarah kepada Pertanian yang organik Nah kalau pertanian organik ini Luar biasa Ini kita sudah Disertifikasi gitu Bahwa Layak Padi Yang dibudidayakan Dan menghasilkan beras Yang organik Karena sudah disertifikasi Bahwa Padi yang dikembangkan Disini adalah Padi organik Saya kira teknologi Sudah dilakukan Sama Pak Handi Pak Dede Ini berkat pimpinan juga Pak Dede Dan juga Teman-teman dari Kementerian Pertanian Dia juga sudah banyak Membina disini Nah saya kira kita Kalau diharian kita disini Untuk Apa namanya Banyak berdiskusi Dan mungkin ke depan Nanti kita arahkan Untuk pembinaan Lebih intensif lagi Harapan kita Kita Dengan kehadirannya Balai Besar Pengkajian Dan juga Ini kan masih wilayahnya BPTP Jawa Barat Saya kira Kita perlu titik-ungkit lagi Yang seperti apa Kalau bisa Nanti bagaimana Bisa menghasilkan Produktivitas yang lebih tinggi lagi Karena memang Dengan tantangan alam Seperti ini Memang rata-rata Masih di sekitar 5 ton per hektare Padahal itu potensi Produksi yang sudah Dikembangkan disini Padi-padi unggul kita Ada Impari 42 ya Sudah dikembangkan Kemudian Ciharang ya Sudah Ciharang ada Nah Impari 32 Dan Kalau lihat potensi hasilnya Rata-rata Di atas 8 Bahkan 10 ton Nah ini belum maksimal Karena memang Keterbatasan Dengan kondisi alam Curah hujan yang sangat tinggi Sehingga juga untuk Mempengaruhi terhadap kualitas Dan juga Ketahanan tanaman Kali karena Terendam lama Nah itu memang perlu Teknologi-teknologi Kedepat itu Seperti apa Pengawalannya gitu Nah kita harapkan Dengan kehadiran Balai Besar Pengkajian Dengan wilayahnya ini BPTP Jawa Barat Saya kira Ada nanti Semacam Inovasi teknologi Kita Kita kembangkan nanti disini Baik itu dari aspek Kira-kira Impari Ataupun Paritas unggul Baru padi Yang mana yang Kira-kira adaptif Dengan curah hujan yang cukup tinggi Dan juga kita harapkan Nantinya Teknologi budidaya Kita akan maksimalkan lagi Apalagi ini Khusus untuk yang Padi organik gitu Nah ini Pak Handi Dan Pak Dede Nah untuk Kelompok tani kita sendiri Ini kan Kelompok tani Ataupun Gapok tani Jaya Bakti ya Nah jumlahnya Berapa orang ini Pak Dan ya mungkin juga dengan skala Pemilikan lahan Ya ya betul Ya oke Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Kami di Desa Pura Bakti Kesempatan Pabijahan ini Adalah Sebagai Ketua Gapoktan ya Pak ya Dan Alhamdulillah Kami Pak Sangat bangga Kedatangan Kepala Balai Besar Dari BP2TP Alhamdulillah Sangat bangga bagi kami Pak Kedatangannya ya Dengan adanya Gapoktan ini Pak Kami di Gapoktan ini Ada 11 Poktan Dari satu desa ini Kami ada khusus 3 Poktan di Holti Yang 8 Poktan ini Ada di Di Padi Ada juga di Perkebunan Berarti kesimpulannya Padi yang mendominasi ya Nah itu Ini kebetulan Di Poktan Mukti Tani Jaya Badi ini Budidaya Budidaya Padi Organik Dengan Budidaya Budidaya Padi Organik ini Alhamdulillah Pak Selalu ada pengawalan Contohnya seperti Dari Pak Dede Pak Dede Ini sangat Benar-benar ini malah Sudah Gak bisa diseritakan Ya Terima kasih Pak Dede Seperti itu Dengan Budidaya Padi Organik Ini Pak ya Sebetulnya Alhamdulillah Kami sebetulnya Apa Membina Dari Pak Dede Atau kami juga Menyampaikan kepada Anggota ini Tujuannya bukan Untuk arah ke Pemasaran Tapi untuk sehat dulu Nah seperti itu Karena organik Orientasinya Karena Budidaya itu Kalau tidak diawali Dari hati Sehat-hati Sehat Budidaya Kalau berpikirnya Istilah untuk Pemasaran tinggi Itu tidak akan Berhasil mungkin Nah kami Alhamdulillah Pak Dari Binaan Pak Dede ini Untuk sehat Pera petani dulu Baru kemudian Arah ke Pemasaran di hilirnya Jadi ingat dulu Pak Saya potong Jadi di samping Memang kita sehat Tapi jangan lupa Kita Sangat bijaksana Terhadap alam Betul Jadi ramah lingkungan Dan itu Untuk keberlanjutan Ataupun kontinuitas Sistem budidaya pertanian Karena ramah lingkungan Itu kali yang paling penting Kita tidak boleh Ego memikirkan Giri kita sendiri Untuk ke depan Anak cucu kita ke depan Kan harus kita pikirkan Bagaimana itu Pertanian yang berkelanjutan Kalau Pak Dede sendiri Gimana ini Harapan-harapannya Selaku penyulung Luar biasa Sudah Pak Handi Sudah ngaku Luar biasa Bantuan dan juga Pembinaan Ini sudah pembinaan Melekat Pak Handi Karena intensif sekali Pak Dede Membina Saya kira ini sangat Bagus sekali Silahkan Pak Dede Terima kasih Pak Dede sebagai Kepala Balai BP2TP Jadi Saya sebagai Penyelamu Pertanian Di sini Ya mungkin Tidak akan Berhasil Tanpa bantuan Salah satunya Dari depan dari Kepokan Pak Dan kelompokan yang ada Jadi Ya Seperti tadi itu Bilang kan Tujuan penyuluhan Itu merubah Kelaku sikap Dan keterampilan Jadi saya Di sini Kurang lebih Minimal 4 tahun Pak Iya Baru Iya baru Sebenarnya Itu tidak Tidak Perlu waktu Seperti itu Seperti yang awal tadi itu Teknologi Kayak Jajar Logowo aja Pak Seperti itu Itu butuh waktu Pak Iya betul Butuh waktu Baru Jadi Ya prinsip saya Sebagai penyuluh Ketika Mendatang wilayah ini Pak Jadi yang pertama Gimana saya diterima dulu Pak Iya betul Alhamdulillah mungkin Jadi sekarang Pak Di desa Pura Bakti ya Jadi Yang saya anggap Sudah seperti keluarga Iya Baru nanti Masa teknologi yang kedua Pak Iya Iya Pendekatan dulu Pendekatan dulu Jadi Kita bisa masuk dengan mereka Baru saya kira Misi kita masuk Misi inovasi teknologinya Informasi yang tadi itu Teknologi yang Balai Seperti itu Itu kita harus Ketika dimau diterima Dan dilaksanakan oleh petani Mereka harus Ngerasa dekat dulu Setuju saya Itu yang pertama kali saya Ya prinsip saya Ketika saya mengenali sini Kalau Kalau pertama datang Si langsung menggunakan teknologi Kayaknya Siapa Saya sudah Jadi Aduh ya Tahapan-tahapannya dulu Alhamdulillah Pak Jadi dengan Alhamdulillah Jadi juga ada perhatian Dari Balai Terus dari Dinas Jadi Ya harapan besar lah Pak Terutama Dari pengembangan organik Yang ada Ya ke depan ya Ya kalau misalkan Kita maksimalkan Bisa jadi Desa organik Pak Iya iya Harapan kita begitu Harapannya desa organik Jadi yang saat ini Mungkin yang Berjalan Pak Di Kabupaten Buwa sendiri Ya baru digapokkan Jaya Bakti Pak Jaya Bakti ya Mungkin sebelumnya Ada di Cibung Bulang Tapi Karena Sudah banyak Beralih fungsi Pak Cibung Bulang itu Padi sudah tidak Sudah berkurang Sudah berkurang Jadi banyaknya Kalau hija Jadi Harapan saya Kedepan Sebagai penyuruh Mudah-mudahan Ya pengennya Desa Pura Bakti ini Melalui Gapokan Jadi desa organik Pak Saya kira Itu ya Setuju sekali Nah ini Sobat Tani Ini memang Tertantang kita Kalau sudah memang Kita kembangkan Sebagai kawasan Padi Apa Pengembangan pertanian Pertanian organik Saya kira Tidak menutup Kemungkinan Itu Kedepan Nantinya Karena ini Sudah kita Gerakan Contohnya Ini kan Produknya Luar biasa Ini sudah Ada Sertifikasinya Bahwa ini Adalah Produk Ataupun Beras organik Kita bangga Ini juga Ada Apa namanya Yang berbeda Kemasannya Nah ini Sudah bagus Ini ya Pak Ini Nah ini Memang kita harus Nanti ke depannya Bagaimana Yang paling penting Nanti Kita bermitra Untuk pemasaran Nanti Kita akan Kembangkan Lebih lanjut Agar Karena memang Untuk Komoditas Apa Produk Organik Itu Beda Pasarnya Gitu Karena Nilai Jualnya Pembeda Gitu Tapi Dia punya Pasar Dan Saya yakin Kita buat Jalinan Kerjasama Untuk pemasaran Saya kira Kedepan Bisa kita Kembangkan Dengan baik Saya kira Gitu Terima kasih Sobat Tani Sukses selalu Mari kita Membangun Pertanian Maju Mandiri Dan Modern Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Dan Selamat Siang